Oh, putri masih sakit hati sama bunda, bunda minta maaf dan bunda selalu minta maaf. Hubungan putri Delina dan Natalie Holscher dikabarkan renggan hingga minta maaf ada masalah apa. Hubungan putri Delina dan Natalie Holscher, ibu sambungnya dikabarkan renggan. Putri kedua pelawak sulai dari pernikahan pertamanya bersama menggiang Lina Jubaidah itu sempat mencurahkan isi hatinya pada Maya Kestianti. Di depan Maya Kestianti, putri Delina mengaku kesepian bahkan tak memiliki semangat hidup. Nama Natalie Holscher akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan publik lantaran isu konfliknya dengan putri Delina yang terus bergulir. Sebelumnya putri Delina mengaku kesepian dan merasa sakit hati, publik pun berasumsi jika harus terbitujukan kepada Natalie Holscher. Natalie Holscher yang ditemani sepukunya Astrid Kuya menyampaikan kondisi terkini hubungannya dengan putri Delina saat ini. Dari kanal Youtube Raja TV pada Sabtu 25 Juni 2022. Kepada para wartawan, Natalie menyampaikan jika kini kondisi hubungan keluarganya itu sudah lebih baik. Semua baik-baik aja, doain aja mudah-mudahan yang terbaik buat kita semuanya, ucap Natalie bijak. Lebih lanjut, Natalie menyampaikan. Jika kehadirannya di podcast milik Kuya Kuya beberapa waktu lalu untuk mengklarifikasi pernyataan yang dilontarkan oleh putri Delina. Semuanya udah clear jadi gak ada yang saling menyudutkan satu sama lain. Memang di podcastnya itu aku gak saling menyudutkan cuma hanya ingin mengklarifikasi yang ada di Bunda Maya. Jelas ibu kandung dari azam itu, Natalie tidak menyangkal jika dirinya. Memang merasa kaget dengan pernyataan putri Delina yang tiba-tiba seperti menyudutkan dirinya sebagai ibu sambung. Diakui Natalie Holstead, sebelum dirinya berada di podcast Kuya Kuya, putri Delina sudah menemui Natalie dan meminta maaf secara langsung kepada dirinya. Semuanya sudah clear. Memang dari sebelum podcast juga udah saling minta maaf kok. Jadi maaf ya kalau menyinggung perasaan Bunda dan lain-lain. Bu Natalie ya. Natalie pun berbesar hati meminta maaf kepada anak sambungnya itu. Karena diakuinya, saat awal menikah dengan Sule, dirinya masih beradaptasi dengan status baru sebagai seorang ibu sambung. Sama-sama minta maaf. Bunda ini masih banyak belajarlah tolong dimengerti. Memang sebelumnya juga aku kan single gitu loh. Belum menjadi ibu yang sebenarnya. Jadi masih banyak belajar. Aku istri Sule itu. Natalie menepis kabar jika dirinya kurang berkomunikasi dengan anak-anak sambung Sule. Gak ada kurang komunikasi sih. Aku selalu ngomong sama putri kalau ada apa-apa cerita sama bunda. Udah gitu aja. Puturnya. Bahkan kedekatan Natalie dengan anak sambung Sule yang lain, seperti Rizky Febian diakuinya cukup dekat. Deket-deket banget kalau Oh Iki baik banget. Selalu pengen bikin bundanya ketawa terus. Pungkas Natalie. Terima kasih. 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 Terima kasih.